Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua Sampu Rasun Teman-teman, sekarang Januari 2024 Happy New Year Saya ucapkan untuk teman-teman di rumah Semudah-mudahan di tahun baru ini Teman-teman mendapatkan kemudahan Untuk menjalani hidup Kemudian rejeki lancar Diberikan oleh Tuhan yang makuasa Teman-teman di depan Kita ada senapan Satus P1000 Gen 2 Yang dipesan oleh Bapak Yusak di Sulawesi Barat Jadi senapan ini dipesan khusus Dengan spek yang cukup lumayan khusus Beliau ingin untuk main long ranks Kemudian ingin senapan yang ringan juga Tapi mempunyai performa dan kemampuan menembak yang jauh atau long ranks Kita akan coba bahas spek lebih mendalam Senapan Gen 2 yang milik Bapak Yusak di Sulawesi Barat Kita akan coba bahas untuk tabung kita gunakan Titanium OD36 Sudah menggunakan knockdown sistem Jadi knockdown sistem ini Knockdown yang kita adopsi Sistemnya dari HW100 Jerman Jadi ketika teman-teman punya Tabung HW100 di rumah Tidak terpakai bisa dipasangkan ke sini Dan bisa plug and play Seperti itu Kemudian di bagian belakang disini ada plenum Penambahan ruang ledak agar powernya lebih besar Di belakang ada regulator Jadi kita pasangkan regulator untuk stabilitas anginnya Kemudian di bagian belakang ada chamber monolight system Jadi untuk bahan chambernya dia menggunakan T7 Dengan tipe 7075 Yang mungkin Basic chamber ini bahannya cukup lumayan langka banget di Indonesia Makanya kita cukup lumayan Percaya diri dengan menggunakan chamber Basic tipe yang ini ya Untuk ruang ledak kita cukup lumayan besar Jadi senapan ini basicnya sudah sangat besar secara ruang ledak Jadi ketika di up itu bisa sangat mumpuni sekali teman-teman Untuk kokangan kita gunakan side lever Seperti ini Kokangannya sangat ringan sekali Kemudian untuk cancelnya kita menggunakan lipat Tapi kita tarik Sangat mudah sekali Dan nyaman Kemudian untuk output dari regulatornya Kita gunakan di 1800 400 untuk outputnya Jadi untuk main long range itu sangat enak banget Ketika kita settingkan di jarak-jarak di atas 100 meter Seperti itu Untuk laras kita gunakan loter water Jadi beliau pengen dipasangkan loter water Kemudian untuk trigger Smooth action trigger Jadi kita tembakan suaranya sangat nyaring dan ringan Seperti itu Smooth action trigger Senggol bacok banget Dan pada bagian belakang ini ada adjuster power Di belakang ada adjuster power Yang nanti kita bisa up down kan si power lewat ini Seperti itu Untuk pop power kita gunakan mangga hutan Dengan finishing warna coklat Ini kita otak inspirasi dari HWS Laptop juga ya Dengan finishing dope Warna coklat natural ini Kemudian untuk rail Gunakan dua-dua pikat ini Jadi semakin garang ketika dipasangkan di senapannya Untuk teleskop kita gunakan Discovery LHD 8-32x50SFIR FEP Strip Z Jadi teleskop ini sudah gyro stop system Jadi ketika teman-teman ingin Memainkan turret pada perburuan teman-teman Ini sudah bisa digunakan di senapan Di teleskop ini ya Jadi teleskopnya sudah mumpuni untuk kita main long range Seperti itu Kemudian nanti kita bisa pasangkan sticker juga Nanti kita akan coba bahas bagaimana cara Menggunakan gyro stop Ketika teman-teman ingin memulai Menggunakan teleskop Yang model seperti ini Kemudian untuk sistem pengisian Jadi ada dua sistem pengisian Ketika senapan dengan knockdown system Dan quick fill Dipasangkan regulator Jadi kita bisa isi di regulator Kemudian kita bisa isi juga di bagian depan Yaitu menggunakan quick fill Jadi teman-teman gak usah repot lagi ya Oke untuk bobot dari senapannya Senapan aja sih 2,5 kg Untuk total beratnya nanti disesuaikan dengan Apa yang teman-teman gunakan pada Teleskop Sekarang tuh ngetrend banget ya Teleskop zero stop Jadi main long range nya kita tinggal main turret Kita gak usah main ini lagi apa Turun naik dot Jadi kita udah main paralaks aja Handling nya enak banget nih senapan Dipadukan dengan teleskop discovery ini Wow Masih sangat nyaman Masih sangat enak banget Oke teman-teman Ulasan Dari senapannya Udah selesai Kemudian untuk tekanan Di maksimal 2800 PSI Ini tekanan paling aman Menggunakan senapan di Indonesia Jadi teman-teman Jangan sekali-kali Keluar dari Perdoman itu Jadi kalau misalkan Ingin main B-game Nanti kita akan Jelaskan di video Yang khusus Untuk senapan-senapan B-game Dan tekanan yang mana Yang paling cocok untuk B-game Nanti kita akan jelaskan di Next video Seperti itu Oke teman-teman Monometer ada di bagian depan Jadi monometernya ini Kita aplikasikan di bagian depan Persis seperti HW100 Nanti kita akan coba Lihat komparasi Antara Gen 2 Dengan HW100 Beberapa penempatan parts Dan aksesoris Itu kita Sebisa mungkin Untuk bisa Sama dengan Si HW100 Biar Teman-teman di rumah Yang Belum bisa beli HW100 Tapi Pengen menikmatinya Jawabannya ada di Satus Space 1000 Gen 2 Setelah ini Kita akan coba Tes akurasi Di 100 meter Untuk Bapak Yusak Di Sulawesi Barat Jadi Gak usah Pake panjang Lelibar Kita langsung Untuk pengetesan Hanya di Wild Hunter Boom Oke Oke Target kedua Jatuh Oke Target ketiga Jatuh juga Oke 103 meter Tanpa ada Miss sama sekali Kita hanya Menembak Kurang dari Satu menit Saya Cepteh Armanto Undur diri Not Wild Not Hunter Boom